Riwayat Orang Kudus 22 Mei, Santa Rita Santa Rita terlahir dengan nama Margherita pada tahun 1381 di kota Rocca Porrena de Cattus Poleto, Umbria, Italia. Kedua orang tuanya adalah orang Katolik yang taat. Masyarakat sekitar menjuluki mereka sebagai Conciliatore di Cristo, yang berarti pembawa damai Kristus karena kesalahan hidup mereka. Ketika Rita berusia 15 tahun, Rita ingin masuk biara. Tetapi orang tuanya tidak setuju karena mereka telah mengatur perjodohannya dengan seorang bangsawan bernama Paolo Mancini. Meski dengan berat hati, namun Rita tetap patuh pada keputusan kedua orang tuanya dan menikah dengan Paolo. Pernikahan mereka kemudian diberkati dengan dua orang anak laki-laki. Suaminya, Paolo Mancini ternyata adalah seorang yang jahat dan tidak setia. Perangainya kasar dan memiliki banyak musuh di wilayah Kasia. Hidup bersama suaminya adalah penderitaan yang berat bagi Rita. Paolo sering memakinya dan menganiayanya secara fisik. Namun berkat doa-doanya, ketabahan dan kesabarannya, Rita mampu melunakan hati suaminya. Paolo kemudian menyesal dan meminta maaf atas segala perlakuannya terhadap Rita. Ia berusaha kembali ke jalan Tuhan dan menjadi orang yang lebih baik. Rita amat berbahagia atas pertobatan suaminya ini. Namun kebahagiaan Rita atas pertobatan Paolo tidak berlangsung lama. Permusuhan turun-temurun atau La Vandeta antara keluarga suaminya dengan keluarga Cikui semakin memanas. Sampai suatu hari suaminya ditikam sampai mati oleh keluarga Cikui. Rita sangat terpukul, namun dengan tegas ia menyatakan bahwa ia mengampuni sang pembunuh dan berusaha agar kedua putranya juga mengampuni mereka. Namun melihat dendam yang membara dalam hati kedua putranya, Rita berdoa dengan penuh harap agar Tuhan mencegah kedua putranya itu untuk menjadi pembunuh. Dalam beberapa bulan, kedua putranya sakit parah. Rita merawat mereka dengan kasih sayang. Selama mereka sakit, Rita membujuk mereka agar dapat mengampuni orang lain serta mohon pengampunan Tuhan bagi diri mereka sendiri. Mereka mematuhi nasihat ibunya dan meninggal dalam damai. Setelah kematian suami dan anak-anaknya, Rita ingin masuk biara Santa Maria Magdalena di Kasia seperti yang selalu diidam-idamkannya. Namun pihak biara tidak dapat serta merta menerima Rita. Meskipun biara mengakui semangat religius dan kesalahan hidup Rita, namun karena la van de ta dan kematian dengan kekerasan yang dialami suaminya membuat otoritas biara sangat hati-hati membuat keputusan. Ditambah lagi di dalam biara tersebut, terdapat beberapa orang biarawati yang berasal dari keluarga Cikui. Rita kemudian diberi pilihan, yaitu bahwa ia akan diterima sebagai biarawati apabila ia mampu mendamaikan la van de ta antara keluarganya dengan keluarga Cikui. Ini sebenarnya adalah sebuah tugas yang mustahil. Sama saja dengan mengatakan pada Rita bahwa ia tidak diterima. Namun Rita tidak menyerah. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh memohon bantuan para kudus. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Rita membangun perdamaian antara pihak-pihak yang bermusuhan di Kasia. Ia mampu menamaikan konflik berdarah antara keluarga yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Rita kemudian diterima dalam biara di mana ia tinggal selama 40 tahun. Ia menghabiskan waktunya dalam doa kontemplasi dan bekerja untuk perdamaian di wilayah tersebut. Ia memiliki devosi yang amat mendalam kepada Yesus tersalib. Suatu ketika pada saat berdoa, ia mohon pada Yesus agar diizinkan ikut merasakan penderitaannya. Sebuah cahaya tiba-tiba memancat dari mahkota duri di kepala Yesus, menusuk keningnya dan menimbulkan luka yang tak pernah dapat disembuhkan. Luka itu terus mengalami pendarahan selama 15 tahun. Karunia ini membuat Santarita sangat bahagia karena dapat menderita sebagai bukti cintanya kepada Yesus. Santarita dari Kasia wafat pada tanggal 22 Mei 1457 dalam usia 76 tahun. Jenasahnya kini disemayamkan di Basilika Santarita di Kasia, Italia, dan sampai hari ini jenasahnya masih utuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.